Apakah dosa besar bagi seorang anak ketika dia tidak menafkahi dan melantarkan ibunya? Semasa gempa ini banyak yang terjadi di masyarakat kita. Seorang bertakwa kepada Allah, berusaha untuk senantiasa membahagiakan ibunya. Dia sadar bahwasannya surga berada di telapak kaki ibunya. Kata Nabi SAW, setelah ada seorang minta izin untuk berjihad, Maka Nabi SAW bersabda, Hendaknya engkau melazimi kaki ibumu, disitulah surgamu. Waktu ada seorang juga minta izin untuk berjihad, Kata Nabi SAW, Apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Maka berjihadlah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nabi SAW menamakan, berbakti kepada orang tua dengan jihad. Karena memang berbakti kepada kedua orang tua butuh pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan harta, pengorbanan perasaan. Apalagi mendapati kedua orang tua sudah di masa jompo, Suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, tidak nerima, Seperti anak kecil. Maka dia butuh jihad untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Apapun kondisi kita, Apalagi dalam kondisi sulit, dalam kondisi gempa, Seorang ibu benar-benar butuh dengan perhatian anaknya. Maka seorang berusaha untuk berbakti kepada ibunya. Semaksimal mungkin. Kalau dia tidak mampu, Dia juga tidak punya. Apa boleh buat? فَاتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمُ Bertakulah kepada Allah semampungu. Bertakulah kepada Allah semampungu. Tidak. Bertakulah kepada Allah semampungu. Terima kasih.